selamat menikmati mbah datang wedeh ada tamu tak diundang biarkan aku panas-panasan ya oke pulang pulang ya benerlah jadi hari ini kita bakal ngonten dirumah aja ya dirumah gue jadi ini bakal sesuai dengan request kalian lah ya banyak yang minta buat room tour jadi ini belum-belum full perawatan, belum beli semua jadi masih ada beberapa yang perlu diisi ya masih 95% lah coy jadi ok lah langsung aja nanti kita sekalian room tour-room tour kecil lah ya sesuai dengan request kalian, kita mulai dari depan aja ya kita mulai dari mana ya gak pernah gak pernah ini nge-review jadi ini aja dulu ya dari kanopinya, ini pakai agrilik atau akrilik ya dia kayak sejenis kaca, tapi bukan kaca coy dia lebih kuat dari kaca kalau dilempar batu pun dia kayaknya gak pecah sih ini harganya juga agak lumayan coy dibandingkan kaca biasa kemudian ini satu paket aku pesannya sama pager ini pager sama kanopi atasnya jadi langsung aja kita masuk ke dalam ini ini area-area ngumpul-ngumpul geng-geng ngodeng kayak mbak mugi yang jarang ngumpul disini ya kan wah dia payah, waktinya susaran dicari itu anak primitif, jadi mainnya di awam aja ini sengaja aku kasih rubur statis buat nongkrong-nongkrongan asik kalau buat nopi-nopi ini buat syuting A2C ini dalamnya jaring bola sama bola ada sepatu bola juga nih gak pernah dituci kalau pagi kan lapangannya kan rumputnya basah jadi tinggal gasi-gasi aja hilang ini oke apa lagi ya ini meja buat ngepiz ya ini dari rumah sana, dari rumah rumahku baru tadi diantar karena perlu juga jadi nanti bakal dimasuk ke dalam sepantara disini aja dulu sekarang kita masuk ke dalam ya oke ini yang ditunggu-tunggu nih ben kawan aja masuk walaikum Assalamualaikum ada tuan rumah ini mana istri ya mba belum lahir kita hidup lampu dulu ya kita review dari mana ya kita review dari mana nih dari depan dulu biasanya orang review dari depan kita review dari mana ya ini dindingnya ala-ala wall molding gitu jay kemarin dibuat bang nyongot kebetulan ini yang renformanya namanya bang nyongot temen-temen kita juga kemarin aku request kita buatkan ini daripada polos aja kan agak lucu jadi dibuatin ini wall molding kayak ala-ala rumah rumah Eropa gitu apa? lampu? lumayan lah dan dekornya juga simple aja cuma kaca-kaca hias gitu doang pinggirannya dari rotan kemudian jenjala cuma satu kemarin modul dibuat pintu dua pintu modul buka dua cuma udah lah ini aja cuma pintunya dirubah ini bukan pintu bawaan ini pintunya kita pesan ini gordennya juga masan ya lumayan ya lumayan harganya sama pintunya mahalan gordennya daripada pintunya kemudian apalagi yang kita review dapun ini bartender ini bartendernya ini tempat ini WC nih sekotak ini WC kecil cuma satu setengah meter kali berapa lah itu WC nya jadi WC nya itu dipindahin ke sini nanti kita review oke jadi kita review bagian depan dulu nah kemarin juga ini plafonnya model tingkat dia jadi ada sela-selanya gitu itu tempat sawang-sawang jadi dibongkar aja dibuat datar gini cuy polos jadi dia kesannya lebih lebih luas nah kebetulan ini rumahnya gak terlalu besar jadi pake AC yang satu PK gitu udah cepet cepet kali udah dinginnya nah disini ada rak dinding rak dinding cuy baru tadi nih aku ambil dari rumah rumahku kan baru aku pindahin ini ada golden itu ada silver ada satu lagi silvernya coba manjat dulu lah biar nampak tulisannya ini silver IF2C 1 juta eh silver plak golden IF2C 1 juta yang ini X-band yang ini X-band yang IF2C ada juga yang silvernya cuma aku tinggal di rumah di rumah emak gua ya ini ada penghargaan ini dari youtube next up tahun 2017 IF2C jadi salah satu pemenang youtube next up di Indonesia di 2017 chai dari 12 pemenang di seluruh Indonesia salah satunya IF2C channel bola channel pertama X-band tinggal nunggu goldennya cuy tinggal nunggu goldennya tinggal nunggu goldennya belum dateng belum dateng belum nyampe kan sejuta sejuta belum otw otw on the way otw on the way kemudian apa lagi kita review nih ya lampu lampu gak mungkin di review udah gak usah kita masuk ke ini nih toilet wc sini ada kotak medis nah ini ini nih kamar mandinya yang lama nungguin ini pintunya pintunya pakai kaca tempered ah tempered pokoknya dia kaya kaca indomaret gitu dia kacanya beda dari kaca yang biasa kalau kaca yang biasa kan kalau pecah dia langsung tajam-tajam gitu ini kalau pecah dia kaya butiran jagung gitu cuy maur maur gitu pokoknya ini sekitar berapa mili? 12 mili kalau gak salah ini udah di sticker juga sticker yang ngeblur gitu jadi gak kelihatan dari luar jadi langsung kita masuk ke dalam lu bisa buka tetep gitu ya? iya bukanya bisa dorong bisa tarik kalau lo tau aku pakai kamar mandi aku pakai seng apa? kamar mandi gue seng pakai seng kamu gak pakai pintu yang plastik iya langsung kita masuk kamar mandi standar sih pakai dindingnya pakai granit granit 60x60 kaca ini juga belum dibeli tempat-tempat untuk ini nih apa namanya ini pel-pel sikat gigi ini kacanya simple ini kemarin model apa ya daun warna daun cuma dipilok aja ini memang daun asli sih dikeringkan jadi dipilok harga putih sesuai dengan dindingnya nah disini juga pakai pembatas antara area basah sama kering sama kering ini baru dipil masih agak putih-putih baru-baru selesai jadi dia kayak bekas-bekas semen gitu masih agak susah hilang ya putih-putih semennya itu kita pakai pembatas kaca yang bening juga sama kayak ini cuma ini kan ada stiker yang ini enggak nah kita pakai shower dan ini ada ember karena kita pakai air pump air pump itu kalau malam mati jadi si anis suka wudu atau cuci-cuci kaki itu pakai ember dia jadi dia jarang pakai air di sini waktu pembangunan rumah ini yang pertama di pasang gran itu bagian kamar mandi karena memang yang paling pocok dia dimulai dari sini baru sampai selesai baru dimulai ke lantai dapur sampai ke depan oke nah disitu ada ventilasi udara ventilasi udaranya masih agak kuno ya memang sengaja sih aku meminta kayak gini biar udaranya lebih seger yang masuk jadi oke kita sekarang ke bagian apalagi ya kaca kamar kamar jangan kulkas bagian ini kitchen set ini area kekuasaan anus 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 oh iya ini nih ini pakai temp pakai akril juga yang sama kayak yang di depan jadi dia gak pala pakai lampu juga udah terang soi memang sengaja kemarin aku minta buatin ada bagian atas yang terang bagian kayak transparan gitu biar udara pula biar cahaya masuk nah ini mesin cuci ini dindingnya baru dipasang 2 hari lalu dan kitchen setnya kita pakai 2 tingkat hontok sampai ke pelafon atasnya karena kok cuma satu aja kayak gini nih jadi atasnya kosong sayang saya terbuang masak apa kok ya mana itu kita tadi masak apa sop 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 bakso sama ayam tapi tinggal baksonya aja oke ini dia jadi bagian belakang kayak gini lah nampaknya kecil rumah kita tapi nyaman kecil tapi nyaman itu intinya ya kan jadi kita mau ngapain lagi nih udah kita review-review ini makan makan oh ini rice cooker dari kado dari Mugi ini dari Mules Mugi Lestari ada tempat pemanggang pemanggang ayam ada dari si Bagong tapi belum ditaruh kesini sebenernya ini tempat untuk hias-hiasan kayak bunga-bunga atau segala macam sama dia malah dibuat gudang dia kalau bagian atas memang sengaja buat barang-barang yang jarang dipakai jadi kan ngambilnya susah kalau ini kan masih agak gampang nih masih agak kosong sih belum diisi ini masih sampai nih tangan tapi kalau yang paling atas paling atas sana harus pakai kursi manja itu cuy keren cuy ada saringan udara uap nah itu dia kompor kompor kita pakai kompor tanam merek Catristo yang itu beda ini beda nah ini bagian-bagian apa ini bumbu-bumbu itu beli di Shopee beli di Shopee ya beli di Shopee kemarin ini seharusnya rak tertutup juga kayak gini sama cuman sebelum dibuat aku minta disini bagiannya dibuat terbuka aja jadi dia lebih bagus sih daripada ketutup lemari semua kan jadi dia ada area terbukanya satu dua nah ini juga minta tambahan kemarin rak dindingnya satu, dua, tiga empat seharusnya satu lagi ada disini cuman karena kebanyakan jadi satunya tadi pindahin ke depan ke area yang di atas rumput sintetis itu jadi bisa naruh HP karena disitu ada colokan buat nge-charge HP juga jadi kok kira-kira cukup nih udah desainnya kayaknya kalau jadi desainer rumah ya itu dia capek kali ya kalau ngedesain-ngedesain ini mau nambah kesih tunahan ujung itu kemarin juga ini baru ditambahin ini bagian atas ini kemarin dari orang kitchen setnya minta dibuat lebar segini coy tapi kalau dipikir-pikir lebar segini jelek kali jadi agak dikucukkan dikecilkan jadi dia lebih lebih manis aja jadi dia kita lihat kulkas isi kulkas mbak buka bis apa yang bisa kita makan buka mbak buka lah ini kan area nya isinya isinya ada beberapa macam-macam nah ini ada sosis gak tau ini abisnya kapan gak abis-abis dari kemarin sampai tempenya busuk gak dimasak-masak buka aja ini udahlah kita skip aja itu kita langsung aja kita jadi buah-buahan yang ada ada buah ada ini apa nih melon ada semangka potongannya kemudian ada di atas kayaknya ada gitu ini piir ada buah piir ada apel hijau juga tuh itu ada kelengkeng ada ini nata de coco oh iya nata de coco kemudian ada apa lagi mayonaise nya ada di disini oke mayonaise ada keju juga jadi kita bakal buat salad salad buah kita buat salad buah biar ibu ibu anis aja yang ngeracek ya iya kalau tamu duduk aja oke bentong gak mau nengok review isi pulkas keben nanti next time kita rumpur rumah mba ya isi es batu sama mba ini pun es batu juga ini sebelahnya ini ini ada es batunya ini es batunya cepet sekali loh itu nyokerasnya eh kamu mau kiko kamu mau kiko kamu juga kiko seribu satu satu seribu rasa strawberry atau kamu es krim es krimnya ada juga iya 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 es krim oke lah yuk langsung aja kita buat salad buahnya kita mulai buat kuahnya kuahnya atau apa iya kuahnya namanya ya saus saus kita buat banyak atau gak banyak aja buat sekalian stop kukas banget next kita masukkan susu susu kental manis apa lagi yoghurt yoghurt oke cukup oke cukup ke sumber yang do susu amin k susu oke buah harus Ada tambahan kelengkeng, ini enak nih kelengkeng Tinggal di cempur kan? Hmm Nata deh koko Kita ambil nata deh koko aja, airnya nggak dipakai jadi dibuang aja Kita aduk-aduk Ini enaknya dia harus dingin-dingin, jadi nanti kita masukin ke kulkas dulu Sampai dingin, baru kita makan Oke, masukkan semua Hmm Oke, tinggal kita kasih topping keju Amazing Karena nggak ada parutan keju, jadi kejunya diiris-iris tipis-tipis Habis ini nanti dicacah-cacah aja Oke, selesai Tinggal dimasukkan Hmm Topping cacah-cacah ya Topping cacah-cacah Ini dia, saladnya Tinggal kita masukkan ke kulkas Bentar aja ya, sekitar 10 menit aja Biar dia dingin, baru nanti kita makan bareng-bareng Oke Oke, kita letakkan di bawah aja Biar tidak beku Oke, kita tunggu 10 menit Sini, sini, sini Ini nih Kita tinggal nunggu saladnya dingin, baru kita santap Rokok-rokok lu, rokok-rokok lu, santai-santai lu Ini ada chest 2000 Sampai full Udah dingin, nanti udah beku Nanti dia beku Kalau lama-lama Ini dia, aduh agak putih warnanya Ini dia Kita santap, Ben Udah lah Udah, segitu aja, cukup Lagi-lagi, 2 sengah lagi Oke, ini dia Salat buahnya udah jadi, udah dingin nih Udah mantap kali Saatnya kita cicipin ya, coy Santap Yang siang ini makan kayak gini, seger kali nih Oke, kita doa dulu sebelum kita makan Seperti biasa, doa dimulai Aduh Salat buahnya, mbak Dingin nih, lagi dingin-dinginnya nih Mantepnya Udah bisa kok jualan pop ice ini, Ben? Pop ice? Tidak mau Yang tadi aja, disisainya tadi Dia harus bimini makan nasi Ya, lapar dia Ata dari kuku yang enak juga deh Anggur, anggur Kenyal Segar Pakai natas dari kuku Cepet abis ini, Ben? Pelah Biasanya orang makan salad, tinggi-dikit Sesendok-sesendok Oke lah Tinggal sembar lo Ini kita bawa Buat kita mancing nanti Buat sembilan-sembilan Coba, nanti kita kasih tempatnya Oke Jadi sekian video kali ini Video-video Room tour ala-ala Sesuai request kalian kan Kemarin banyak yang komen kan Jadi yaudahlah Aku buatkan kayak Jadi ya kayak gitulah Situasinya Seperti yang kalian lihat tadi Semoga dapat menonton baru kalian Jangan lupa untuk beri like, share, komen, subscribe Jangan lupa untuk aktifkan dan loncengnya juga Supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video See you guys Makan terus Tetap terus Tetap terus Enak Terima kasih Sampai jumpa